Pelatih Timnas Indonesia, Luis Mila melaksanakan tugasnya berburu pemain untuk mengisi skuad Garuda. Bersama rombongan yaitu Direktur Teknik Timnas Danurwindo, Pala Staf Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, serta asisten pelatih Timnas Miguel Perez Gandia, ia langsung memantau pertandingan pramusim di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pemantauan pemain berlangsung di dua laga antara PSTNI menghadapi Bayangkara FC dan Arema FC melawan Persija Jakarta. Dalam perburuan pertama ini, pihaknya belum mengantongi pemain pilihan. Setelah Malang, Mila akan mencari pemain di sejumlah kota seperti Bandung, Sleman, Madura, Bali selama tujuh hari ke depan. Selanjutnya, para pemain pilihan akan mengikuti seleksi pertama pada 22 hingga 24 Februari di lapangan Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Tanggerang, Banten. Pada tahap awal ini diharapkan para pemain seleksi mampu menunjukkan kemampuan dan kepibadian masing-masing. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.